Kita beralih ke Maluku Utara, pemirsa aktivitas kegempaan Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat masih terjadi, terdapat 300 hingga 400 kali aktivitas gempa vulkanik dalam sehari. Badan geologi setempat mengatakan tidak menutup kemungkinan potensi terjadinya letusan Gunung Ibu akan terus terjadi dalam waktu dekat. Merespon hal ini, Badan Penanggulangan Bencada Daerah Kabupaten Halmahera Barat menyiapkan tenda pengungsian untuk mengantisipasi terjadinya letusan susulan. Tenda pengungsian sendiri dipasang di lapangan desa Gamici, Kacamatan Ibu karena lokasi tersebut dianggap paling aman untuk mengevakuasi warga jika terjadi letusan susulan. Dengan bentuk yang sangat keras terdengar di sekitar kemana antinya untuk mengantisipasi terjadi letusan lanjutan maka tempat itu dijadikan sebagai tempat gunung Ibu. Itu artinya bahwa potensi terjadinya erupsi... Harinya itu bisa mencapai lebih dari 300-400 gempa-gempa vulkanik yang itu mengindikasikan bahwa suplai dari mahma dari bagian dalam masih terus terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga potensi untuk terjadinya letusan itu masih sangat mungkin.